Kitab Nabi Amos Amos adalah seorang peternak domba dan pemungut buah arah hutan yang tinggal dekat perbatasan antara Israel di utara dan Yehuda di selatan. Nah, Israel di utara telah merebut kemerdekaannya sekitar 150 tahun sebelumnya, ingat satu raja-raja 12. Dan pada saat itu dipimpin oleh Yerobiam II, seorang pemimpin militer yang sukses. Ia memenangkan banyak pertempuran dan wilayah baru bagi Israel, serta mendapatkan banyak kekayaan, tetapi di mata para nabi, ia seorang raja yang paling buruk yang pernah ada. Kekayaannya membuat dia menjadi masa bodoh, dan ia membiarkan penyembahan berhala kepada dewa-dewa kanaan, yang kemudian menyebabkan ketidakadilan dan orang-orang miskin diabaikan. Dan ini terus berlangsung sampai Amos tidak tahan lagi. Ia merasa Allah memanggil dia untuk pergi ke utara, ke Betel, sebuah kota penting yang memiliki kuil yang besar. Dan ia mulai memberitakan firman Allah kepada orang-orang. Dan kitab ini merupakan kumpulan dari kotbah, puisi, dan penglihatannya yang disuarakannya selama bertahun-tahun. Yang kemudian disusun agar umat Allah dapat memahami pesan Allah bagi kerajaan di utara, dan pesan itu masih perlu kita dengar sampai saat ini. Kitab ini memiliki susunan yang cukup jelas. Pasal 1 dan 2 berisi serangkaian pesan untuk bangsa-bangsa, termasuk bangsa Israel. Kemudian pasal 3 sampai 6 berisi kumpulan puisi yang mengungkapkan pesan Amos kepada orang-orang Israel dan para pemimpinnya. Pasal 7 sampai 9 berisi serangkaian penglihatan yang dialami Amos yang menggambarkan hukuman Allah yang akan datang atas bangsa Israel. Mari kita pelajari lebih dalam. Kitab ini diawali dengan serangkaian puisi pendek yang menuduh semua bangsa-bangsa di sekitar Israel melakukan kekerasan dan ketidakadilan. Ini agak aneh, karena kalimat pembuka kitab ini menuliskan bahwa Amos akan menentang Israel. Namun, perhatikan apa yang terjadi. Selagi Amos menyebutkan nama-nama semua bangsa di sekitar Israel ini, kita dapat melihat ia seperti sedang membuat lingkaran di atas peta, dan Israel berada tepat di tengah seperti sebuah sasaran di titik bidik. Dan kepada Israel, Amos melontarkan tuduhan dalam bentuk puisi yang tiga kali lebih panjang dan lebih keras daripada puisi lainnya. Ia menuduh orang-orang kaya di Israel mengabaikan orang-orang miskin dan membiarkan banyak ketidakadilan di negeri mereka, khususnya dengan membiarkan orang-orang miskin dijual sebagai budak karena hutang, dan kemudian mengabaikan hak-hak hukum mereka. Dan Amos bertanya, Ini semua harus diakhiri, kata Amos. Allah sudah tidak tahan lagi denganmu. Jadi pembukaan di bagian berikutnya menjelaskan mengapa. Allah berfirman, Banyak keluarga di atas bumi, tetapi hanya kamu Israel, keluarga yang telah kupilih. Ini merupakan kiasan dari Kejadian 12, di mana Allah memanggil keluarga Abraham untuk menjadi berkat Allah bagi segala bangsa. Kemudian Allah berkata, Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Israel memiliki panggilan besar yang disertai dengan tanggung jawab yang besar. Sehingga dosa dan pemberontakan mereka membawa dampak yang besar. Nah, bagian ini menyatukan banyak puisi Amos, dan kita akan melihat beberapa tema utama yang diulang-ulang. Pertama-tama, Amos terus-menerus membongkar kemunafikan beragama dari orang-orang kaya Israel dan para pemimpin mereka. Ia menggambarkan bagaimana mereka dengan setia datang ke pertemuan-pertemuan agama, memberikan persembahan dan korban, tetapi tidak memperdulikan orang-orang miskin dan mengabaikan ketidakadilan. Dan Amos berkata, Itu semua hanyalah kepura-puraan, dan Allah sangat membenci ibadah mereka, karena benar-benar terpisah dari cara mereka memperlakukan orang lain. Allah berkata bahwa hubungan yang benar dengan dia akan membawa perubahan pada hubungan lainnya. Jadi Amos berseru ibadah yang sejati itu adalah membiarkan keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Nah, ada dua kata yang sangat penting bagi Amos dan juga semua nabi. Kebenaran, atau dalam bahasa Ibrani, sedakah, mengacu pada hak-hak dasar dan hubungan antar manusia yang adil tanpa memandang perbedaan sosial mereka. Keadilan, atau dalam bahasa Ibrani, mispat, mengacu pada tindakan nyata yang kita lakukan untuk memberaskan ketidakadilan dan mewujudkan kebenaran. Jadi kedua-duanya harus masuk ke dalam kehidupan umat perjanjian Allah seperti arus sungai yang deras memenuhi dasar sungai yang kering. Tema berikutnya adalah tuduhan Amos yang berulang-ulang atas penyembahan berhala bangsa Israel. Ingat ketika kerajaan di utara memisahkan diri dari Yehuda di selatan, raja mereka membangun dua kuil baru untuk menyaingi bait suci Salomo di Yerusalem. Dan ia menempatkan anak lembu emas di masing-masing kuil. Ingat satu raja-raja pasal 12. Sejak saat itu, bangsa Israel mengumpulkan lebih banyak berhala. Mereka menyembah dewa seks, dewa cuaca, dan dewa perang. Dan dalam pandangan Amos, penyembahan terhadap dewa-dewa ini selalu berakibat kepada ketidakadilan. Karena dewa-dewa ini tidak menuntut taraf keadilan dan kebenaran yang sama seperti Allah Israel. Apalagi dewa-dewa ini sendiri tidak bermoral. Namun tidak demikian dengan Allah Israel. Ia berbeda. Allah dapat berkata, Carilah aku, maka kamu akan hidup. Tetapi setelah itu, ia juga berkata kepada bangsa Israel, Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Jadi ibadah yang sejati kepada sang pencipta, Allah Israel, itu sama dengan melakukan kebaikan dengan kemurahan hati dan keadilan. Dan tema terakhir dalam bagian ini adalah, karena bangsa Israel dan raja mereka telah menolak Amos serta nabi-nabi lainnya, maka Allah akan mendatangkan hari Tuhan. Yaitu hari di mana Allah akan mengadili bangsa Israel dengan dasyat dan mengerikan. Dan secara khusus, Amos menubuatkan bahwa sebuah bangsa yang kuat akan datang, menaklukkan dan menghancurkan kota mereka, serta membawa mereka ke dalam pengasingan. Dan kita tahu nubuatannya menjadi kenyataan. Sekitar 40 tahun kemudian, kekaisaran Asyur bergerak masuk dan melakukan persis seperti apa yang telah dinubuatkan Amos. Kitab ini ditutup dengan serangkaian penglihatan yang dialami Amos, yang merupakan gambaran simbolis akan kedatangan hari Tuhan. Amos melihat bangsa Israel dihancurkan oleh kawanan belalang dan kemudian oleh api yang menghanguskan. Dan kemudian mereka ditelan seperti buah yang terlampau matang. Dan dalam pengelihatannya yang terakhir, Amos melihat Allah memukul tiang kuil berhala Israel di battle dengan keras. Dan seluruh bangunan itu pun runtuh. Inilah gambaran akan keadilan Allah atas para pemimpin dan dewa-dewa bangsa Israel. Kesudahan mereka pun akhirnya tiba. Namun tiba-tiba di paragraf terakhir, kita melihat secarca harapan. Paragraf tersebut menggambarkan bangsa Israel sebagai bangunan yang sudah hancur, tetapi Allah berkata bahwa dari reruntuhan ini, suatu hari ia akan mendirikan kembali pondok Daud. Dengan kata lain, Allah akan mengutus Raja Mesias di masa depan dari garis keturunan Daud dan ia akan membangun kembali keluarga umat Allah. Yang ternyata juga termasuk orang-orang dari segala bangsa. Semua kehancuran yang disebabkan oleh dosa bangsa Israel dan penghakiman Allah akan dipulihkan pada hari itu. Nah, paragraf terakhir ini sangatlah penting. Karena menjadi satu-satunya pengharapan di balik penghakiman. Dan juga membantu kita memahami bagaimana kitab ini menelusuri hubungan antara keadilan Allah dan belas kasihannya. Jika Allah itu baik, ia harus menentang dan menghakimi kejahatan di tengah-tengah bangsa Israel dan bangsa-bangsa lainnya. Namun tujuan jangka panjang Allah adalah untuk memulihkan dunianya dan membangun sebuah keluarga perjanjian yang baru. Dan melalui perkataan Amos, sampai hari ini kita masih mendengar seruanya untuk belajar dari kemunafikan dan bencana yang dialami bangsa Israel. Dan juga untuk melakukan penyembahan yang benar kepada Allah yang akan selalu mendatangkan keadilan dan kebenaran serta kasih kepada sesama kita. Dan inilah inti dari Kitab Amos. Dan inilah inti dari Kitab Amos.